Ada Mas Iman, penyulur lapangan keluarga berencana dari Kecamatan Bantar Kauung Kemudian juga ada Mbak Uud, penyulur lapangan dari keluarga berencana dari Kecamatan Bumi Hayu Untuk sore hari ini kita akan bahas untuk 9 dimensi menjadi orang tua hebat Mas Iman Insya Allah ini kelanjutan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya Mas Bayu Jadi hari ini kita bareng-bareng belajar tentang bagaimana menjadi orang tua hebat Wah iya nanti untuk Tom Mania juga bisa berinteraktif bersama Bumi Hayu untuk sore hari ini Bisa dipergunakan di SMS online kita di 0856-020-37951 Kemudian juga Tom Mania bisa bergabung di jaring sosial Facebook Top FM dan juga WhatsApp kita Untuk Tom Mania berinteraktif bersama kita menanyakan ada Mbak Uud dan Najam Mas Iman Yang nanti kita akan bersama-sama mengulas bagaimana sih sebenarnya untuk bisa bersiap-siap menjadi orang tua hebat Ya Mbak Uud ini jadi orang tua hebat karena sudah dua ya Mbak Alhamdulillah Terus sehat belajar Mas Mas Iman berapa Mas? Satu Belum hebat berarti Mbak Uud ya Mas Iman belum hebat Karena baru satu Saya sudah lebih dari hebat Karena sudah overload Sudah over Jadi untuk Tom Mania untuk sore hari ini Ya sebelum kita bincang-bincang lebih jauh seputar 9 dimensi Untuk menjadi orang tua hebat bersama nala sumber kita Yang tentunya Tom Mania sudah ngasing lagi Ada Mas Iman dan juga Mbak Uud Penyuluh lapangan keluarga berencana kecamatan Pantarkawung Dan Mbak Uud penyuluh lapangan keluarga berencana kecamatan Bumi Hayu Jadi silahkan loh Tom Mania mungkin yang sering ketemu dengan Mas Iman dan juga Mbak Uud Wah ini ya Kalau di suara, di radio suaranya beda gitu Lebih renyah gitu katanya Ketularan Mas Bayu Baik Tom Mania jangan kemana-mana Tetap di SMA 5.1 bersama Bayu sebelum Pariwara yang mau lewat ini lebih dahulu Asosiasi LPPL Radio dan TV Media publik pemersatu bangsa Asosiasi LPPL Radio dan TV Menuju Indonesia Jaya 95.1 95.1 Top FM Top FM Top FM Stop Apa sih Kang? Gawin kaget baik Dua anak cukup Rencana keluarga bahagialan sejahtera Orang repot Turpojoni Orang memble Bener kayak kue wong wadun Setuju kue Kang Hayu Mulai di program sing saiki Keluarga berencana Dengan cukup dua anak Lanang buwadun Pada baik Orang usah dibedak Bener kayak kue wong lanang Keluarga sejahtera Prioritas utama dalam mengawali Bahtera rumah tangga Adalah membuat rencana sedini mungkin Untuk mencapai keluarga bahagia Banyak anak? Tidak pula banyak rejeki Hayo Ikut KB Dua anak cukup Bahagia Sejahtera Laki-laki maupun perempuan Jangan dibedakan Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh DP3KB Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengandalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Brebes Cek jepi 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 Kok ya sayang Ya Kok ya Teng Kangkang Gek Erewang Idi advising bayi nangis Baka Sing gede gulanan banyu Ya Allah Gede Eh, kayak yang ramai temen Anak apa sih, buda digeger baik? Pak, pak Sepedanya gantar, pak Gimana nih, geger pit anyar? Susah Gek kabe, gara-gara rika, kan Ake anak, ake rejeki Jare sapa? Sing anak akunnya malah tambah gering Repotlah gani bocah, tok Wess, cukup, aja saling menyalahkan Hehehe, ya sudah Tidak perlu saling menyalahkan Buat yang berencana Hayo, ikut KB Dua anak cukup, bahagia, sejahtera Laki-laki maupun perempuan Jangan dibedakan Pesan layanan masyarakat ini Disampaikan oleh DP3KB Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengandalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Brebes Keluarga Sejahtera Keluarga Berencana atau KB Merupakan program yang dirancang Untuk menyeimbangkan antara jumlah kebutuhan dan juga penduduk Badan Pusat Statistik melaporkan Laju pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 1,49% Atau 4,5 juta jiwa per tahun Jika masyarakat belum menerapkan sistem KB Maka terjadilah lendakan penduduk yang akan mempengaruhi terjaminnya mutu pendidikan terhadap anak dan makin besarnya angka pengangguran dan juga kemiskinan yang ada di Indonesia Hayo ikut KB Dua anak cukup Bahagia Sejahtera Laki-laki maupun perempuan Jangan dibedakan Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh DP3KB Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengandalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Brebes Asosiasi LPPL Radio dan TV Media publik Pemer satu bangsa Asosiasi LPPL Radio dan TV Menuju Indonesia Jaya 95.1 95.1 Top FM Top FM Top FM Ya masih di 95.1 Inspirasi kita semuanya dan top man ya Kembali bersama Bayu Ahmad untuk sore hari ini Ya kembali di dialog atau di talk show kita untuk sore hari ini bersama teman-teman dari BP3KB Kabupaten Brebes Dan untuk sore hari ini ada Mas Iman dan juga Mbak Ud Ya Mbak Ud untuk sore hari ini karena kita membahas orang tua yang hebat Mas Iman baru satu jadi belum hebat Ya jadi Mbak Ud lebih dahulu untuk sore hari ini Ya Mbak Ud seperti apa sih untuk mungkin ada kalau kita orang mau melangkah itu harus ada siap-siapnya Ada ancang-ancangnya gitu ya Nah ini sebenarnya seperti apa Mbak untuk menjadi orang tua hebat untuk persiapan-persiapan dari awal agar kita betul-betul menjadi orang tua yang hebat Terima kasih Mas Bayu dan untuk pemirsa pendengar setia Top FM sekalian Bahwa untuk menjadi orang tua itu gak mudah ya Mas Bayu ya Ternyata menjadi orang tua itu bukan hanya punya istri, punya anak Kemudian bisa makan, bisa punya rumah, hanya seperti itu bukan ya Ternyata banyak hal di dalamnya Apalagi tinggal pergi gitu ya Apalagi tinggal pergi gitu Nah itu Parahnya yang itu ya Jadi memang ada banyak hal yang harus dipersiapkan untuk bisa menjadi orang tua Karena jadi orang tua itu kan memang pertanggung jawabannya bukan hanya di dunia nih Mas Jadi di akhirnya juga Dan dari BKWBN kita ada yang namanya sembilan dimensi menjadi orang tua hebat gitu Ya ini yang pertama adalah bersiap-siap menjadi orang tua gitu Yang pertama kemudian yang kedua memahami peran sebagai orang tua Apa sih peran orang tua itu harus tahu ya Kemudian yang ketiga adalah memahami konsep diri sebagai orang tua Jadi bukan hanya egonya saja dia Kalau sudah menjadi orang tua itu gak boleh egois ya Gitu Kemudian yang keempat adalah ini yang penting juga melibatkan peran ayah gitu Karena apa? Karena ayah disini sebenarnya bukan hanya sebagai pencari nafkah ya Bukan tanggung jawabnya bukan hanya sebatas itu Tapi masih banyak di dalamnya yang memang menjadi tanggung jawab seorang ayah Seperti itu Kemudian yang selanjutnya adalah Mendorong tumbuh kembang anak kayak gitu Anak tidak hanya diberi makan saja gitu Kalau sudah kenyang cukup gitu Berarti tanggung jawab orang tua selesai bukan ya Bukan hanya seperti itu Tapi tumbuh kembang anak itu menyangkut pertumbuhannya Dan perkembangannya juga baik secara fisik maupun psikis gitu Kemudian yang selanjutnya adalah membantu tumbuh kembang balita Ini juga harus menjadi perhatian orang tua ya Apalagi di masa sekarang yang lagi viral adalah kan stunting ya Masalah stunting bahwa Indonesia banyak yang mengalami stunting seperti itu Makanya sebagai orang tua itu harus bisa memahami dan mengerti bagaimana tumbuh kembang balita Supaya bisa optimal Seperti itu Yang selanjutnya adalah menjaga anak dari pengaruh media Karena bagaimanapun juga kita sekarang di eranya era milenial ya Yang kita gak lepas dari yang namanya layar Mulai TV kemudian HP juga Bahkan anak-anak sekarang balita pun sudah hafal Dengan yang namanya layar Seperti bagaimana penggunaannya Dan memang di satu sisi banyak positifnya Dengan media ini Tapi juga banyak negatifnya Itu yang harus diperhatikan oleh orang tua Yang ke delapan adalah menjaga kesehatan reproduksi balita Kenapa sih harus dijaga reproduksinya Di sini kita berbicara bukan hanya masalah seksualitas Tapi kesehatan reproduksi Kalau seksualitas mungkin banyak konotasinya agak porno kayak gitu ya Tapi kalau pendidikan reproduksi itu Lebih kepada pendidikannya, edukasinya Bagaimana sih menjaga reproduksi anak ya Anak dan orang tua seperti itu Dan yang terakhir adalah membentuk karakter anak sejak dini Untuk apa sih kita membentuk karakter anak sejak dini Untuk apa harus dipersiapkan karakter anak sejak dini Seperti itu Supaya nanti ketika dewasa Anak sudah tahu apa yang harus dilakukan Dan apa yang tidak boleh dilakukan Seperti itu Oke ya berarti ini sembilan ya Berarti memang harus sembilan gitu ya Itu poin-poin pokok-pokok Sebagai pilarnya Wah berarti memang betul Kita kalau memang top money menjadi orang tua hebat Ya mungkin Ya perlu ada sembilan poin ini Ya Mas Iman Ya dari sembilan poin ini Sebenarnya memang langkah-langkah awal Untuk bersiapan menjadi orang tua Dari seperti tadi Di sebekan baut Ada satu adalah bersiap-siap menjadi orang tua Seperti apa sih sebenarnya untuk Kesiapan kita Atau harus kenapa kita harus siap-siap menjadi orang tua Terima kasih Mas Bayu Dan pendengar semuanya Terkait dengan bersiap-siap menjadi orang tua Tadi Mbak O sudah menyampaikan ya Ada sembilan dimensi kita menjadi orang tua hebat Dimana yang pertama adalah Bersiap-siap menjadi orang tua Ini mungkin Masih satu rangkaian Dengan dua pertemuan kita sebelumnya Pertama-pertama kita membahas tentang genre Bagaimana teman-teman remaja Mempersiapkan hidupannya Kemudian pertemuan kedua Dengan saya Kita membahas tentang Bagaimana membangun keluarga yang berkualitas Seperti ini Ini sebuah pertemuan hari ini Kita membicarakan tentang menjadi orang tua hebat Persiap-siap menjadi orang tua Yang pertama adalah Bagaimana teman-teman sekalian Bagaimana para pendengar sekalian Bisa merencanakan pernikahan dengan baik Pernyataan dalam membangun sebuah keluarga Artinya ketika Seseorang berniat untuk menikah Itu tidak hanya Karena terbawa hamana Sudah sebaik Tapi betul-betul harus dipersiapkan dengan matang Yang sering saya sampaikan Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya Adalah tentang Menikah di usia ideal Itu loh Mas Bayu Menikah di usia ideal Mas ingat? Mas ingat gak ini tombolnya? Ingat kan? Ingat kan? Ingat kan? Bagaimana di usia ideal Itu bagi perempuan itu 21 tahun Dan bagi laki-laki itu 25 tahun Kuncinya disitu dulu Artinya ketika Kemudian perencanaan Pernikahan itu diawali dengan Usia yang matang ya Matang dari segi kesehatan Matang dari segi Sosial psikologis Matang dari segi ekonomi Itu merupakan Pondasi awal Bagaimana kita membangun sebuah keluarga Mas Bayu Itu kuncinya disitu Bersiap-siap menjadi orang tua Ada disitu Kemudian Yang selanjutnya Dalam konteks Bersiap-siap menjadi orang tua Adalah Apa namanya Membangun keluarga berkualitas Membangun keluarga berkualitas Dan ini mungkin sudah kami sampaikan sebelumnya Pada pertemuan sebelumnya Membangun keluarga berkualitas Bagaimana dimulai dari Merencanakan kehamilan Kemudian Mempersiapkan kehamilan anak pertama Kemudian merawat anak Pengguna ala kontrasepsi Dan sebagainya Dan jarak itu ya Betul Saya ingatnya jaraknya Jarak ideal ya mas ya Jarak ideal untuk Ngasih DT dan sebagainya Dan yang terakhir Untuk berjadinya menjadi orang tua Adalah Melaksanakan delapan fungsi keluarga Ini yang mungkin kadang-kadang Kita sering melupakan Banyak orang yang beranggapan Bahwa Membangun sebuah keluarga Lebih kebanyakan Hanya untuk keperluan reproduksi Padahal ada delapan fungsi Mereka lanjutkan keturunan Nah melancarkan keturunan Dan sebagainya Padahal disana ada delapan fungsi Yang harus kita laksanakan Ada fungsi ekonomi Ada fungsi pendidikan sosial Ada fungsi kasih sayang Ada fungsi reproduksi Terutama kan Ada fungsi pembindungan Pembindungan lingkungan Dan sebagainya Ini yang harus dipahami oleh Teman-teman sekalian Ini yang harus dipahami oleh Para pendengar sekalian Ketika Kita ingin menjadi orang tua yang hebat Kuncinya ya Pondasi awalnya di Titik ini Bagaimana teman-teman sekalian Bagaimana pendengar sekalian Persiap-siap menjadi orang tua yang Baik Seperti itu Ketika Dalam segi Poin pertama Persiap-siap ini Semuanya terpenuhi Insya Allah Benar-benar kita akan menjadi orang tua hebat Mas Belum tua itu juga Artinya kan masih ada dimensi yang lain Ada dimensi yang lain Hanya saja Ini memang jadi dasar Ini jadi fondasi Ketika fondasinya sudah kuat Insya Allah bangunan itu Akan berdiri dengan kokoh Akan seperti itu Mas Bayu Ketika fondasinya sudah bagus Sudah kuat Sudah kokoh Bangunan juga Insya Allah Tinggal mempercantikan Seperti itu Ya dan Terima kasih Mas Iman Dan memang ini ada Sebenarnya untuk Para generasi muda Khususnya untuk Yang lagi awal-awal Mas Iman ya Pertama ini Biasanya Awal-awal yang lagi Berusaha untuk Menjadi orang tua Ini bersiap-siap Menjadi orang tua Ini ada 8 poin Yang tentunya 8 fungsi keluarga Ini ya Yang tentu ini menjadi Satu pokok utama Pilar Dari 9 dimensi Menjadi orang tua hebat Dan Ya kemudian Mbak Wood Sebenarnya Kita sebagai Kadang-kadang Saya pribadi Ini kan Sebenarnya kan Sudah tua ini ya Karena Aku tua ya Aku tua sekarang Kata orang-orang situ Sudah tua Tapi kan perasaan kita Masih muda Seperti Kayaknya waktu Masih 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 Nah Masih Nah Sekarang Nah Sebenarnya Ini kan Belum berarti Kita belum memahami Nah Sebenarnya Seperti apa sih Untuk merabah Atau memahami Diri kita Sebagai orang tua Peran orang tua Sudah sebagai orang tua Kita Ya itu Ketika kita sudah Istilahnya sudah Memantapkan diri ya Untuk berkeluarga Kita harus Bisa memahami Peran orang tua ya Bahwa orang tua terbaik Itu bukan Mereka yang kemudian Hanya bisa Menuhi Sandang pangan papan Itu aja gitu Tapi Banyak urusannya Yang lain gitu Yang Mulai dari pesikis Perkembangan Perkembangan Tumbuh kembangan anak Kayak gitu kan Juga harus diperhatikan Seperti itu Apalagi sekarang Apa Pengaruh ya Terutama pengaruh Dari luar Itu yang Kadang kita Merasa sebagai orang tua Sudah Sudah Kasih yang terbaik Gitu Kepada Anak Tapi kemudian Ketika anak Keluar di luar rumah Ternyata Pengaruh di luar Lebih besar Dari yang sudah Kita persiapkan juga Itu menjadi PR juga Buat orang tua Jadi sebagai orang tua Bukan hanya Apa ya Mengatur anak Bahwa Anak saya harus Seperti ini Seperti ini Tapi Orang sebagai orang tua Juga harus memahami Anak Seperti itu Anak butuhnya apa sih Anak bakatnya apa sih Supaya nantinya Ketika dewasa Anak itu benar-benar Sudah siap Sudah siap Untuk menjadi Orang tua juga Orang tua juga Nantinya Seperti itu Jadi Supaya generasi Berikutnya juga Berkualitas lagi Seperti itu Ya Dan Ya memang Kadang-kadang kita juga Kadang-kadang memahami Anak-anak juga Kadang-kadang salah kaprah Gitu ya Ya betul Kadang kita hanya merasa Yang penting Anak bahagia Meskipun entah bahagianya Itu bahagian Seperti apa Ya betul Betul Kadang-kadang Kita Salah kaprahnya gini Ketika anak kita rewel Dia sukanya Main handphone Gitu ya Nah gitu Kita Udah ini main handphone aja Mas Kata-kata Yang penting Anak anteng Nah ini kan berarti Terkait dengan Pola asus juga Memahami perang orang tua Itu Kunci pentingnya adalah Bagaimana Teman-teman sekalian Pendengar sekalian Bisa Memberikan Pola pengasuhan Yang tepat Buat putra-putrinya Ada beberapa Tipe pola pengasuhan Mungkin kita sering kita lihat Di lingon kita Ada yang demokratis Seperti itu Artinya Tipe demokratis itu Ketika Si anak itu Punya ruang Punya peluang Untuk mengungkapkan Apa sih keinginannya Ada ruang demokratis disana Yang tipe otoriter Ada keluarga yang tipenya otoriter Kamu harus seperti ini Kamu harus seperti ini Kalau tidak seperti ini Saya hukum Ada yang mungkin Bahkan diabaikan Tipe abaikan Jorkelowor Berarti kan Anak mau mainan apa Mau tidak pulang malam Biarin Bisa tumbuh kembang Dengan maksimal Seperti itu Nah untuk juga Untuk memahami ini Seperti apa Mas Iman Berangkali Ini untuk Yang memang Kadang-kadang kesulitan Untuk memahami Anak-anak Karena memang Seperti sampaikan Karena lembut ini Karena teknologi Karena kita sudah Masuk ke generasi Melinial ini Teknologi gak bisa Dibendung gitu Seperti tadi Yang saya sampaikan Anak kita rewel Udah dikasih handphone Ini sebenarnya Satu pengasuhan Yang salah Nah ini mungkin Ada cara lain Yang bisa dilakukan Oleh orang tua Ya Paling ideal Memang untuk Polo pengasuhan Polo pengasuhan Demokratis Mas Paling ideal Itu insya Allah Bisa membentuk Karakter anak Dengan baik Artinya apa Upayakan Biasakan orang tua Itu ngobrol Dengan putra-putrinya Meskipun mereka Masih kecil Mereka masih kecil Karena Terutama di usia-usia Balita Terutama di usia-usia SD Usia kan sering banyak Ngobrol dengan putra-putrinya Seperti itu Karena nanti akan Kehilangan momentum Mas Biasanya Anak usia SMP SMA itu sudah Gak mau ngobrol Dengan orang tuanya Mereka lebih asik Menyendiri di kamar Lebih asik dengan Teman-temannya Lebih asik dengan HP-nya Nah mumpung masih Balita Balita gitu kan Sekalilah kita Ajak ngobrol Artinya Terkait dengan Pola asuh ini Agar kita bisa Memahami anak Kita ajak ngobrol mereka Seperti itu Apa sih Mau mereka Seperti itu Bukan Untuk kita berusaha Memenuhi apa yang Dienginkan Tapi paling tidak Dengan Memberi kesempatan Kepada putra-putra kita Untuk mengungkapkan Perasaannya Mengungkapkan Ngeinginannya Paling tidak Mereka merasa Dihargai Seperti itu Mas Bayu Oke ya dan Teman-temannya Ini sangat menarik Untuk bincang-bincang kita Sore hari ini Ya makin Mereka kesini Memang bincang-bincang Masalah anak ini Sangat komplek gitu ya Ya karena banyak masalah Ya mas Satu aja kadang Sudah ini ya Sudah bikin orang tua Mikir gitu ya Apalagi Empat gitu Makanya dua anak Mas Bayu Pengalaman Makanya dua Anak-anak aja Cukup ya Slogan itu Masih berlaku Mas Tapi belum Nggak tahu Nanti ke depan BKAPN Lagi ada Wacana Melakukan rebranding BKAPN Itu lagi Belakang rebranding Salah satu Terakhir dengan Slogan Dengan tagline Dengan logo Mas Bayu Ini jangan kaget Kalau mungkin Beberapa tahun ke depan Slogan kita Bukan dua anak Cukup lagi Tapi kita tunggu saja Rebraneri Teman-teman Di pusat sana Karena Kedepan Sasaran BKAPN Mungkin Mengikuti perkembangan Zaman Mas Mungkin kita larinya Ke generasi Melenial Mudah-mudahan Empat anak Cukup Jadi Nanti anak saya Yang keempat Bisa masuk ke BPCS Baik temannya Masih dibincang-bincang Kita Di dialog Interaktif Dengan teman-teman Dari BP3K PLKB Kabupaten Beropas Ada Mas Iman Dari PLKB Dari Kecamatan Bandar Gawung Dan Mbak Uhud Dari PLKB Kecamatan Bumiayu Makin menarik Untuk bincang kita Namun sebelum Bincang-bincang kita lanjutkan Ada beberapa Pariwara Yang mau lewat Terlebih dahulu Kecamatan Bumiayu Kecamatan Bumiayu Ya Allah, kejadian JKB kayak iya sih Anak apa sih budak digeger baik? Pak, Pak, sepeda ini gantar, Pak Gimana ini geger, Pit Anyar? Susah JKB gara-gara rika, Kang Ake anak, ake rejeki, jare sapa Sing anak akunnya malah tambah gering Repotlah, Gani Bocah, Tok Wesh, cukup, aja saling menyalahkan Hehehe, ya sudah Tidak perlu saling menyalahkan Buat yang berencana Hayo, ikut KB Dua anak cukup, bahagia, sejahtera Laki-laki maupun perempuan Jangan dibedakan Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh DP3KB Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Brebes Stop Apa sih, Kang? Gau gak kakit, Boy Dua anak cukup Rencana Keluarga Bahagialan Sejahtera Orang repot Turbojoni Orang membleh Hehehe, bener kayak Kue Wong Wadon Setuju, Kue Kang Hayo, mulai di program Sing Saiki Keluarga Berencana Dengan cukup dua anak Lanang Bu Wadon Pada baik Orang usah dibedak, nak Bener kayak Kue Wong Lanang Keluarga Sejahtera Keluarga Sejahtera Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Brebes Keluarga Sejahtera Keluarga Berencana Atau KB Merupakan program yang dirancang Untuk menyeimbangkan Antara jumlah kebutuhan Dan juga penduduk Badan Pusat Statistik melaporkan Laju pertumbuhan penduduk Indonesia Mencapai 1,49% Atau 4,5 juta jiwa per tahun Jika masyarakat belum menerapkan sistem KB Maka terjadilah lendakan penduduk Yang akan mempengaruhi terjaminnya Mutu pendidikan terhadap anak Dan makin besarnya angka pengangguran Dan juga kemiskinan yang ada di Indonesia Hayo, ikut KB Dua anak cukup Bahagia Sejahtera Laki-laki maupun perempuan Jangan dibedakan Pesan layanan masyarakat ini Disampaikan oleh DP3KB Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengandalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Brebes Saya Haja Ida Priyanti Sarjana Ekonomi Bupati Brebes Mengajak masyarakat Untuk ikut serta Melindungi perempuan dan anak-anak Meningkatkan kesetaraan gender Dan ikut KB Untuk mengujudkan keluarga Ya terang Cerdas dan kuat Kan menjadi harapan bangsa Ayah, ibu bahagia Rukunlah harja Rumah tangga tentu sentasa Asosiasi LPPL Radio dan TV Media publik Pemer satu bangsa Asosiasi LPPL Radio dan TV Menuju Indonesia Jaya 95.1 95.1 Top FF Top FF Top FF Ya, top mannya masih di 95.1 Inspirasi kita semuanya Dan masih bersama Bayu Ahmad Di talk show kita Untuk sore hari ini Di edisi Jumat 20 Desember 2019 Dan masih bersama teman-teman Dari DP3KB Kabupaten Brebes Ada Mas Iman dari PLKB Kecamatan Bantarkawung Dan juga Mbak Ohud Dari PLKB Dari Kecamatan Bumiayu Ya Mas Iman Tentunya dalam Ketumbuh Kembang Seorang anak Tentu ada sebuah peran orang tua Khususnya dari ayah Nah Sebenarnya Apa sih yang dimaksudkan Dengan melibatkan peran ayah Di sini Dalam Pola asuk kepada anak ini Ya Terima kasih Mas Bayu Terkait dengan Peran ayah Dalam tumbuh kembang Pak Lida Peran ayah Dalam membangun sebuah keluarga Menjadi orang tua hebat Itu memang Luar biasa Mas Bayu Artinya Dari berbagai penelitian Dari berbagai Survei gitu kan Keterlibatan ayah Dalam pola asuk Pak Lida Pola pasuk itu Ternyata memberikan dampak-dampak Yang luar biasa Dampak positif tentunya kan Baik dari Berkembangan kognitif Anak Baik dari berkembangan Psikosoial Dari kembangan fisik Dan sebagainya Itu luar biasa Makanya Secara umum Ketika Anak Seseorang anak Diasuk oleh Ayahnya Artinya Keterlibatan Ayahnya Ada di situ Itu biasa Perkembangannya Lebih bagus Biasanya lebih bagus Seperti itu Dan yang paling penting lagi Adalah Keterlibatan Ayah Itu Tidak hanya Ketika anak Sudah dilahirkan Mas Ketika anak Sudah dilahirkan Tapi juga Mulai dari ketika Masa kehamilan Itu juga jauh lebih penting Kita mungkin menganggap istilah Suami siaga Suami siaga Jadi ketika Proses kehamilan itu Harapan kami Harapan kita semua Tentunya Ayah itu Ikut bisa mendampingi Mendampingi dari Mulai dari Pemeriksaan Mulai dari Proses kehalilan Dan sebagainya Termasuk ketika Dalam penentuan Penggunaan alat kontrasepsi Mas Ini juga penting Seorang ayah Seorang suami Harus Ikut terlipat Ikut terlipat Dalam penentuan Alat kontrasepsi Siapa yang mau dipakai oleh Pasangan usia syukur Karena sejatinya Mas Penggunaan alat kontrasepsi Itu kebutuhan keluarga Mas Wayu Bukan kebutuhan istri Loh ya Bukan kebutuhan istri Tapi kebutuhan Pasangan usia syukur Kebutuhan keluarga Nah kembali Kait dengan Di orang tua hebat Beberapa survei Mengampaikan Keterlibatan ayah Memberikan dampak positif Misalnya dari sisi kognitif Anak cendung Lebih cerdas Anak cendung Lebih terampil Seperti itu Itu biasanya ketika Ada peran ayah Dalam pola asuh Kemudian dari sisi sosial Emosional Anak lebih Tidak mudah stres Dan sebagainya Termasuk Ketika secara fisik Anak lebih sehat Gampangan contoh Gampangannya kayak gini Ketika kita Seorang anak Diasuh oleh Orang Alah ayahnya Ketika dia bermain kotor-kotoran Bermain pasir Cenderung dibiarkan Mas Yiu Cenderung dibiarkan Tapi kalau seorang ibu Jangan Jangan nanti kotoran Nanti kotoran Nah seperti itu Biasanya seperti itu Padahal dengan dia belajar kotor-kotoran Bermain lumpur Bermain pasir Dia akan belajar untuk kreatif Dia akan mencoba untuk mengeksplor Apa yang ada dalam pikirannya Termasuk ketika Misalnya di rumah kita Ketika Anak Sebuah keluarga Punya anak balita Itu Harusnya temboknya Itu kotor mas Harusnya Penuh coret-coret Karena dari coret-coret tembok Itu Anak akan belajar berkreasi Dan oleh orang Seorang ayah Malah masaya pribadi Itu biasa akan dibiarkan Nah segampang Nanti beli cat lagi kan Gampang Dicat ulang Gampang Tapi kalau perempuan Jangan kotor Nanti kotor Eman-eman temboknya Dan seperti itu Padahal dari kotor-kotoran Dari dia mencoret-coret Tembok Dia belajar Dia belajar Untuk mengeksplor Apa yang ada dalam pikiran Dan sebagainya Sehingga dia menjadi Anak kreatif Menjadi cerdas Dan sebagainya Itu Salah satu Peran ayah Di situ Keliatannya di situ Mas Bayu Dan mungkin Bisa menambahkan ya Mas Bayu Bahwa dari sosok ayah Itu seorang anak Bisa belajar tentang Ketegasan Juga belajar tentang Egois Kita tahu ya Bahwa Lagi-lagi kan lebih egois Daripada perempuan Masih mana egois enggak? Oh egois Jadi seorang anak itu Belajar tentang Ketegasan Tentang egois Itu dari seorang ayah Sedangkan dari seorang Karakter ya Pembentukan karakter Sedangkan Kalau dia hanya Dekat dengan ibunya Dia hanya belajar tentang Bagaimana kasih sayang Bagaimana sabar Artinya memang Dua-duanya harus seimbang Seperti itu Jangan sampai hanya Anak deket dengan Ibunya saja Sedangkan ayah Mungkin ayah karena Ayah sudah lelah bekerja Misalkan seperti itu Udah sana kau main Sama ibu Itu Makanya sekarang Yang namanya Ada beberapa penelitian Bahwa Mengatakan bahwa Indonesia sekarang Itu kehilangan Sosok ayah Karena ayah hadir Hanya secara fisik Tapi Secara psikologinya Tidak ada Tidak ada Seperti itu Jadi fisiknya disitu Tapi entah dia mungkin Sibuk dengan Handphone Handphone ya Sibuk dengan urusannya Seperti itu Bahkan mungkin ada Anaknya Menengah ayahnya Karena ketika Dia berangkat kerja Anak belum bangun Dia pulang kerja Anak sudah tidur Gitu kan Gak pernah ketemu Ada ya Kecuali Big End Itu pengalaman teman saya Wah Luar biasa Dan makin menarik Tomanya untuk Bincang-bincang kita Jadi memang ini Dalam pembentukan Keluarga yang hebat Ini ada Sembilan Pokok Dan ini yang keempat Adalah melipatkan Peran ayah Yang tentunya Ini Tomanya Ya memang Saya juga pernah Lihat juga Memang ada Kecenderungan Keperbedaan yang Mencolok ketika Si anak hanya Diasu dengan Orang tua Ibu Orang tua Ibu dengan Kemudian ayahnya Hanya Merato Terus gitu Walaupun Itu memberikan Nafkah Tapi memang Dari segi Sifat emosional Anak-anak Juga memang Saya lihat Beda sekali Jadi seperti Kayak Gimana ya Jadi ketegasan Seorang ibu Tidak bisa Mewakili ketegasan Seorang ayah Yang seperti Mbak Uwud Sampaikan tadi Bahwa Karakter Apa Mbak Karakter anak Terbentuk Itu sejak Dini ya Dan Egoisme Dan ketegasan Itu mereka Belajar dari Ayahnya Dan satu hal lagi Mas Biyo Kemarin saya baru Istilahnya baru Baca-baca Bahwa Anak Itu usia 0-2 tahun Itu diharapkan Dia dekat dengan Ibunya 0-2 tahun Kenapa? Karena waktu itu Waktu 2 tahun Awal pertama itu Kan memang Asi eksklusif Asi lah ya 6 bulan Asi eksklusif Dan memang Diharapkan Bayi kan masih Asi sampai maksimal 2 tahun Kemudian 2-5 tahun Itu Anak harus dekat Dengan keduanya 0-7 tahun Sampai 7 tahun Itu harus dekat Dengan keduanya Dimana Balita itu kan Masa Golden Period Keemasan Otaknya berkembang Dia bisa belajar Bagaimana Sosok ayah Sebagai laki-laki Bagaimana Sosok ibu Sebagai perempuan Yang lomba-lomba gitu Begitu Kemudian Di umur 7 tahun berikutnya 7-14 tahun Itu si anak Harus Lebih dekat Sesuai Ininya Sesuai Apa ya Jenis kelaminya Jadi kalau Ya gendernya Jadi kalau Anak perempuan itu Diharapkan lebih dekat Dengan ibunya Dan anak laki-laki Diharapkan lebih dekat Dengan ayahnya Karena memang Untuk memantapkan Karakternya itu Dia sebagai perempuan itu Harus seperti apa Sebagai laki-laki itu Dia harus sebagai apa Tapi kemudian Setelah 14 tahun Itu pola asu Harus dibalik Jadi anak laki-laki Harus dekat dengan ibunya Anak perempuan Harus dekat dengan Ayahnya gitu Kenapa Karena Itu untuk membentuk Kesiapan dia Nantinya berkeluarga Jadi dia lebih Mengenal lawan jenis Secara utuhnya Itu Ketika 14 tahun Lebih itu Jadi Kalau perempuan Seperti apa Apakah Ayah saya Ayahnya orang yang baik Atau enggak gitu Kalau Ternyata ayahnya orang Gak baik Aduh Repot juga ya Mas Nyiman Istilahnya kayak gini Kalau 14 tahun Kesana ya Kenapa dibalik itu Yang diharapkan adalah Ketika anak Mulai merasa Jatuh cinta Itulah jatuh cinta Yang pertama Itu kepada orang tuanya Anak perempuan Jatuh cinta Kepada ayahnya Sebagai orang pertama Yang dia cintai Dan anak laki-laki Jatuh cinta kepada ibunya Sebagai Apa Perempuan ya Sebagai ibunya Wah Yang masih Menambah Ya Terkait dengan Nyambung tadi Mbak Sampaikan Baut Ini artinya Apa teman-teman Mas Bayu ya Artinya Dibutuhkan figur orang tuanya Memang Bisa jadi Solito ladan Karena Yaitu yang tadi Sampaikan Baut Ada pola-pola Kapan anak itu Harus dekat dengan ibunya Kapan anak itu Harus dekat Sebenarnya Betul-betul Dibutuhkan figur orang tuanya Yang betul-betul Ada dua-duanya Ada dua-duanya Kemudian Yang bisa jadi Solito ladan Sebetulnya Bagaimana Kemudian Misalnya Anak harus dekat dengan Bapaknya Sementara Bapaknya Nusil karakter yang Temerah mental Ini kan mungkin Mempengaruhi Dia nanti Bisa jadi Dia akan trauma Bisa jadi Dia akan Meniru juga Kalau misalnya Berbicara Tadi yang 14 tahun Harus dekat Dekat dengan ayahnya Ketika dia menemui Figur ayah Di rumahnya Yang temerah mental Kemudian yang Mungkin kasar Bisa jadi Dia akan takut Bertemu dengan Lelaki Karena mungkin Dalam gambar Semua orang Laki-laki Di luar Seperti itu Makanya Betul-betul Diputuhkan Figur orang tua Baik bapak Maupun ibu Ayah Atau itu Yang betul-betul Ideal Seperti itu Yang bisa jadi Soraya Dan buat Putra-putrinya Baik Dan top money Masih di 95.1 Dan juga Masih ditunggu Barangkali Untuk ada teman-teman Yang mau bergabung Bersama Bayu Untuk Dialog interaktif Kita di sore hari ini Masalah Untuk sore hari ini Kita akan Mengepas tuntas Masih Di Sebagai orang tua Yang hebat Ya Kemudian Mas Iman Bagaimana Untuk Kita sebagai orang tua Ketika Sudah Untuk mendorong Mungkin Melihat bakat Dari anak-anak kita Kemudian juga Apa sih Yang perlu kita lakukan Untuk mendorong mereka Agar menjadi Anak-anak yang hebat juga Ya Terkait dengan Mendorong tumbuh Kembang balita Atau Kembang anak Mas Bayu Tadi saya Sampaikan oleh Mbak U Bahwa Masa balita Itu adalah Masa Mas Golden egg period Dimana Perkembangan Otak Manusia Itu hampir Sebagian besar Ada di usia balita Terutama Usia 2 tahun Sehingga Betul-betul Dibutuhkan Pola Asuh yang Baik Kemudian Pola Pola Tumbuh Kembang yang Baik Artinya Apa Harus ada Asah Asuh Dan Yang baik Dan perlu Diketahui Mas Bayu Dan Perkembangan 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 Anak Terutama 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 Besar Tapi Perkembangan Lebih kepada Sosio Emosional Perkembangan Itu dipengaruhi oleh Misalnya Faktor Bawaan Salah Satunya Faktor Bawaan Misalnya Katakanlah Anak Yang dilahirkan Dengan Misalnya Dia bawa Penyakit tertentu Katakanlah Asma Dan sebagainya Itu tentu Perkembangan Fisiknya Perkembangan Emosional Tentu berbeda Dengan Anak Yang Sehat Normal Kemudian Perkembangan Juga Diberi Faktor Lingkungan Ini Yang Paling Penting Perkembangan Seseorang Anak Dipengaruhi oleh Faktor Lingkungan Mas Sayu Ya Baik Lingkungan Keluarga Dan ini Yang pertama Dan utama Tentunya Ada di Lingkungan Keluarga Mudah Lingkungan Di sekitar Rumah Tangga Kita Terkadang Kita sering Menemui Mas Bayu Kita Sudah Berupa Ya Semakin Anak Kita Dan Sebagainya Ternyata Pulang Dari Dia Bermain Dapat Kosa Kata Baru Di rumah Bahasa Kromonya Luar biasa Ternyata Begitu Dia Pulang Main Gaul Dengan Teman Temannya Di Luar Sana Ternyata Dia pulang Bawa Kosa Kata Baru Yang Kita Sama Sekali Tidak Pernah Mengajarkan Itu Di rumah Berarti Perkembangan Seseorang Salah Satunya Faktor Lingkungan Dan Utamanya Keluarga Makanya Kalau Kemudian Semua Keluarga Bisa Menerapkan Pola Asuh Yang Baik Perkembangan Anaknya Insya Allah Lingkungan Juga Tercipta Lingkungan Yang Baik Kemudian Berjalan Secara Bertahap Dan Yang Paling Penting Adalah Perkembangan Anak Itu Unik Mas Bayu Perkembangan Setiap Anak Itu Perkembangan Secara Unik Polanya Masih Unik Artinya Gini Bahkan Anak Kembar Pun Perkembangannya Belum Tentu Sama 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 Umur Satu Tahun Yang Satu Mungkin Sudah Bisa Jalan Yang Satu Belum Itu Tidak Bisa Menjadi Patokan Dan Tidak Bisa Diperbandingan Juga Kadang Kadang Ada Yang Ibu Itu Sudah Bisa Berjalan Anak Kamu Belum Itu Tidak Bisa Bahkan Anak Kembar Pun Perkembangannya Itu Berbeda Berbeda Inilah Kenapa Tahap Perkembangan Anak Terutama Pengaruh Sendiri Yaitu Pengaruh Faktor Bawaan Pengaruh Lingkungan Dan Sebagian Sehingga Tidak Bisa Dikepiyahuya Seperti Itu Mas Baya Mbak Mbak Mungkin Karena Mbak 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 Kalau sudah Lagi capek Nah Ini menjaga Anak Dari Pengaruh Media Mbak 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 Yang jelas Untuk Membatasi Pengaruh Dari Media Yang pertama Orang tua Harus Selalu Ada Buat Anak Jadi Si anak Benar-benar Merasa Nyaman Lebih Menyenangkan Kalau Main Dengan Orang Tua Lebih Enak Dengan Orang Tua Lebih Merasakan Kasih Sayang Jadi Sebenarnya HP Atau Apa Media Media Sebenarnya Memberikan Hiburan Yang Diinginkan Anak Adalah Memberikan Hiburan Kalau Kemudian Hiburan Itu Sudah Didapatkan Dari Orang Tuanya Saya Yakin Dia Tidak Akan Mencari Dari Tempat Lain Kalau Anak Saya Kayak Gitu Pasti Minta HP Itu Nah Itu Makanya Karena Tadi Sebelumnya Sudah Dikasih Pesan Pesan Sudah Didokter Jadi Kalau Memang Apa Ya Kita Pengen Menghindari Segala Pengaruh Pengaruh Dari Media Itu Yang Jelas Yang Pertama Adalah Itu Orang Tua Harus Bisa Selalu Hadir Untuk Anak Kayak Misalkan Kadang Anak Kan Bermain HP Itu Sekali Pencet Sudah Dia Muncul Apa Yang Diinginkan Anak Begitupun Orang Tua Kalau Orang Tua Mama Minta Ambil Minum Misalkan Yang Kok Nanti Itu Kadang Yang Bikin Anak Ngerasa Nggak Puas Apa Yang Didapat Itu Harus Nanti 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 Sedangkan Yang Diharapkan Anak Selalu Hadir Ada Bagusnya Seperti Itu Bagusnya Memang Seperti Itu Jadi Orang Tua Harus Selalu Ada Kalau Misalkan Ambil Sendiri Kalau Memang Itu Di Sisi Lain Untuk Mendidik Dia Boleh Istilahnya Penyampaian Kita Yang Harus Baik Tidak Mendokteri Memaksakan Yang Di Luar Kemampuan Dia Juga Tidak Luar Kemampuan Anak Ada Tambahan Yang Yang Paling Penting Itu Faktor Keteladanan Mas Artinya Kadang-kadang Orang tua Melarang Putra-putrinya Untuk Main HP Betul Orang tuanya Lagi Main HP Dimana Jangan Main HP Melulu Tapi Sayangnya Ambil Main HP Dibalikin Lagi Oh Ya Juga Main HP Melulu Artinya Sebenarnya Penggunaan HP Televisi Dan Sebagian Itu Memang Bagaikan Pisa Bermata Dua Di Satu Sisi Memang Kita Sudah Tidak Bisa Mengelak Dari Perkembangan Jawa Dan Anak-anak Kita Juga Harus Familiar Dengan Itu Tapi Disini Lain Kita Juga Harus Membatasi Makanya Kan Terkait Dengan Si Melan Desain Ini Menjaga Tiba Bukan Menghindari Menjaga Anak Kita Sudah Tidak Mungkin Yang Mungkin Bagi 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 Orang Tua Yang Menerapkan Pola Autoriter Mungkin Mungkin Bisa Mungkin Tapi Kan Karena Kita Juga Berharap Berharap Dengan Dia Bermain HP Juga Ada Sisi Positif Yang Biasa Dapatkan Tapi Yang paling penting Jangan Sampai Berlebihan Jangan Sampai Berlebihan Karena Dapatnya Juga Luar Biasa Tampak Fisik Psikologis Sebagainya Saya Pernah Dengar Informasi Dalam Salah Satu Teman Saya Di Polsek Mantar Kawung Waktu Itu Mas Bayu Menyampaikan Dia Pernah Temui Anak Kecil Lagi Nongkrong Di Dekat Baledesa Baledesa Ngambil Wifi Dari Baledesa Ternyata Lagi Video Tidak Senoloh Ini Tanpa Pantauan Orang Dua Sebagainya Yang Hal Terpenting Adalah Kita Menjaga Jangan Sampai Berlebihan Karena Suatu Yang Berlebihan Tidak Baik Paling Penting Keteladanan Orang Tua Harus Bisa Terkait Dengan Tadi Baut Orang Tua Harus Ada Memang Betul Kadang Kadang Kita Ayo Kita Mainan Capek Dan Sebagainya Sehingga Mereka Akhirnya Mainan HP Merasa Kemudian Mereka Pengen Mainan Kita Meng Apekan Sehingga Mereka Nyari Permainan Sendiri Memang Memang Betul Betul Butukan Dedikasi Betul Komitmen Yang Luar Biasa Dari Kedua Orang Tua Karena Kadang Kadang Suaminya Melarang Istrinya Membolehkan Atau Sebaliknya Istrinya Melarang Suaminya Membolehkan Pola Pola Asuhan Hp Yang Lebih Bagus Gitu Kan Kayak Saya Putranya Ternyata Bila kan Hp Lembahnya Aduh Saya Sudah Membelikan Hp Gitu Kan Oke Terima kasih Mas Iman Untuk Suara Hari Dan Top Manya Masih Akan Kita Lanjutkan Untuk Perjalanan Kita Untuk Topso Kita Masih Ada Sisa Waktu Dan Untuk Teman Jangan Kemana Mana Lebih Dahulu Karena Ada Beberapa Mari Warah Yang Mau Lewat Lebih Dahulu Sisa C C LPPL Radio Dan TV Media Publik Pemersatu Bangsa Sisa C LPPL Radio Dan TV Menuju Indonesia Jaya 95 1 95 1 Top FM Top FM Top FM Saya Haja Ida Priyanti Sarjana Ekonomi Bupati Brebes Mengajak Masyarakat Untuk Ikut Serta Melindungi Perempuan Dan Anak Anak Meningkatkan Kesetaraan Gender Dan Ikut KB Untuk Mengujudkan Keluarga Sejahtera Sehat Cerdas Dan Kuat Dan Menjadi Harapan Bangsa Ayah Ibu Bahagia Rukun Raharja Rumah Tangga Tentang Sentau Sama 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 Terima Megisi Gerpit, anyar. Susah. GKB, gara-gara rika, kan? Ong lanang sedih salah, anak. Ake anak, ake rejeki. Jare sapa. Sing anak aku nih malah tambah gering. Repot lah, gani bocah. Wesh, cukup. Aja saling menyalahkan. Ya sudah. Tidak perlu saling menyalahkan. Buat yang berencana? Hayo, ikut KB. Dua anak cukup, bahagia, sejahtera. Laki-laki maupun perempuan, jangan dibedakan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh DP3KB, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengandalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Pemerintah Kabupaten Brebes. Stop. Apa sih, Kang? Gak berkakut, boy. Dua anak cukup, rencana keluarga bahagia, dan sejahtera. Orang repot, turpojoni, ya orang membleh. Hehehe, bener kayak gue, wong wadhan. Setuju, kak. Hayo, mulai di program Sing Saiki. Keluarga berencana. Dengan cukup dua anak, lanang buatun, pada baik. Orang usah dibedak, nak. Bener kayak gue, wong lanang. Yah, ha. Keluarga sejahtera, prioritas utama dalam mengawali bahtera rumah tangga, adalah membuat rencana sedini mungkin untuk mencapai keluarga bahagia. Banyak anak? Hehehe, tidak pula banyak rejeki. Hayo, ikut KB. Dua anak cukup, bahagia, sejahtera. Laki-laki maupun perempuan, jangan dibedakan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh DP3KB, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengandalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, dan Keluarga Berencana, dan Keluarga Berencana, dan Keluarga Berencana, dan Keluarga Berencana atau KB, merupakan program yang dirancang untuk menyeimbangkan antara jumlah kebutuhan dan juga penduduk. Badan Pusat Statistik melaporkan, laju pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 1,49 persen, atau 4,5 juta jiwa per tahun. Jika masyarakat belum menerapkan sistem KB, maka terjadilah lendakan penduduk yang akan mempengaruhi terjaminnya mutu pendidikan terhadap anak dan makin besarnya angka pengangguran dan juga kemiskinan yang ada di Indonesia. Hayo, ikut KB, dua anak cukup, bahagia, sejahtera. Laki-laki maupun perempuan, jangan dibedakan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh DP3KB, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengandalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Pemerintah Kabupaten Berbes. Asosiasi LPPL Radio dan TV Media publik pemersatu bangsa Asosiasi LPPL Radio dan TV Menuju Indonesia Jaya 95.1 95.1 Top FM Top FM Top FM Baik teman-teman yang masih di 95.1 Untuk inspirasi kita semuanya dan masih bersama Bayu Ahmad Untuk sore hari ini. Dan masih bersama teman-teman juga dari DP3KB Kabupaten Berbes Ada Mas Iman dari PLKB Kecamatan Banterkaung Dan juga Maud dari PLKB Kecamatan Bumiayu. Dan untuk bincang-bincang kita makin menarik. Namun sayang untuk waktu juga yang memisahkan kebersamaan kita Karena begitu cepat berlalu Namun ada satu terakhir ini Karena mempersingkat waktu Mas Iman dan juga Maud Kita loncet saja untuk dialog kita Yaitu menjadi 9 dimensi menjadi orang tua hebat Ini dimensi yang ke 9 ini Maud dan juga Mas Iman Membentuk karakter anak sejati sejak dini Ini seperti apa Mas? Biar anak itu soleha dan soleh-soleh-soleha lah Seperti itu mungkin Ya karakter itu kan sesuatu yang penting ya Mas Kita mungkin menarik sekarang ada pendidikan karakter gitu kan Kemudian nanti ke depan juga tidak ada UN gitu kan Dikati dengan pendidikan karakter dan sebagainya Sehingga harapan kita adalah kita bisa menciptakan putra-putri kita yang berkarakter Yang punya jiwa gitu kan Yang punya kekhasan, ciri khas dan sebagainya Dan itu memang prosesnya tidak mudah Untuk membentuk karakter anak tidak mudah Itu sebuah proses yang berulang-ulang Dan itu menjadi tugas utama orang tua Mas Tugas orang, utama orang tua dan Itu melalui pola pendidikan, pola pengasuhan yang baik Yang berkesan nambungan, yang kontinu dan sebagainya Dan yang perlu dibahami oleh kita semua tentunya gitu kan Saya juga masih belajar gitu kan Bahwa mendidik anak itu punya ciri khas masing-masing Punya kekhasan masing-masing Mendidik anak usia balita tentu beda dengan mendidik anak usia remaja Mendidik anak usia rewasa gitu kan Kemudian mendidik anak juga tidak perlu dengan ceramah dan sebagainya Tapi perlu keteladanan Sehingga harapannya teman-teman sekalian Kita semua Mas Bayu dan pendengar sekalian Dan kita bisa membentuk karakter anak kita sesuai dengan apa yang dia miliki Sehingga dia muncul gitu Dengan pola pengasuhan yang tepat Dengan pola pengasuhan yang baik tentunya Seperti itu Mbak Wood barangkali mau menambahin Munggo? Ya untuk Mungkin ditampakkan ya Untuk membentuk karakter anak ini Memang ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh orang tua Yang pertama adalah Mengenali karakter si anak dulu Dia sebenarnya punya watak seperti apa sih? Keras atau mungkin minder atau apa gitu Jadi orang tua harus bisa mengenali karakter si anak gitu Jangan jadi orang tua yang abai ya Nanti kalau jadi orang tua abai anaknya jadi alay gitu Ya kemudian yang kedua adalah Setelah kita mengetahui Sebagai orang tua mengetahui karakter si anak Kita bisa mengembangkan gitu Mengambangkan karakter anak itu Dia minatnya mau kemana sih? Dia ininya apa? Hobi bakatnya gitu Hobi bakatnya apa? Bakatnya apa? Kayak gitu Yang semua itu bisa dilakukan dengan cara mengamati perilaku anak gitu Ya itu tadi memang jadi orang tua tidak boleh abai ya Kita harus bisa mengamati Memperhatikan Memperhatikan bagaimana perilaku anak Baik di dalam rumah maupun di luar rumah gitu Dan yang selanjutnya adalah Melalui pembiasaan-pembiasaan Jadi kebiasaan sehari-hari di rumah itu seperti apa? Ya itulah tadi yang disampaikan bahwa orang tua itu harus menjadi teladan Si anak itu Apa yang dia lakukan adalah mencontoh Menteladani apa yang dilakukan orang tuanya gitu Makanya mulai pembiasaan-pembiasaan yang baik ini Diharapkan si anak punya karakter yang baik juga gitu Dan yang selanjutnya adalah Menguatkan karakter si anak gitu Kalau memang si anak sudah punya karakter apa Minder Oh ya apa sih yang harus dilakukan orang tua gitu Untuk meminimalisir minder itu Dan menguatkan kepercayaan dirinya Dan yang bisa dilakukan lagi oleh orang tua adalah Membuat catatan-catatan kebiasaan anak gitu sehari-hari gitu Oh ya Kamu hari ini seperti ini loh Yang seperti ini tidak baik gitu Kayak semacam rapot gitu ya Kayak semacam Tapi bentuknya diskusi ya Jangan kemudian mengajari Mendikti Mendikti itu tidak Tapi lewat diskusi bersama Sebenarnya apa sih yang kamu mau Kenapa tadi kamu melakukan seperti itu Misal anak balita ya Mungkin dia memukul temannya sampai nangis Diajak bicara Kenapa kamu seperti itu Untuk memukul itu tidak baik Teman juga sakit dan sebagainya Dan sebagainya gitu Jadi sebagai orang tua harus paham bagaimana karakter si anak Yang nantinya Jangan sampai ketika dia dewasa Dia tidak salah memilih jurusan Kayak gitu Kalau yang sekarang kan Banyak penelitian bahwa Para mahasiswa sekarang Banyaknya salah jurusan ya Karena itu tadi Dia tidak memahami karakter sendiri Bakat dia sendiri itu sebenarnya apa Mungkin dia bakatnya di komputer Tapi kemudian sama orang tua Udah kamu di Kuliah di ekonomi saja Atau mungkin kamu Kuliah di kebidanan Kesehatan Jadi dokter Kayak gitu Itu kan yang tidak sesuai bakat Yang nantinya akan membuat si anak Juga bingung untuk melangkah Dia jadi setengah-setengah gitu Tidak maksimal Dalam Apa Mengasah bakatnya itu Kayak gitu Oke dan terima kasih Mbak Wu dan juga Mas Iman Bincang-bincang kita sore hari ini Tapi saya sekali Waktu juga yang memisahkan Kebersamaan kita Karena satu jam Untuk Jumpa kita Dan nanti kita akan lanjut lagi Dan terima kasih juga Untuk Tomani dan Mas Iman Mbak Wu terima kasih ya Udah hadir di Studio kami Ya sama-sama Terima kasih Mas Bayu Dan terima kasih pada Semua pendengar Top FM sekalian Sekali lagi Terima kasih dan jangan lupa Ayo ikut KP Dua anak cukup Bahagia sejahtera Laki-laki perempuan Jangan dibedakan Oke Ya terima kasih dan juga Tomani Akhirnya saya dan juga seluruh kelabat kerja yang bertugas Untuk dialog interaktif Bersama teman-teman DP3KP Kabupaten Berbas Hari ini Maksudnya banyak terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Misi ya Asosiasi LPPL Radio dan TV Media publik Pemersatu bangsa Asosiasi LPPL Radio dan TV Menuju Indonesia jaya 95.1 95.1 Top FM Top FM Top FM